Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anakku yang Bapak cintai Kita kali ini akan bimbingan klasika lagi Tapi temanya berbeda dengan minggu lalu Sehingga kita akan mulai dari awal untuk sekarang Tapi untuk itu Bapak ingin kalian semuanya bersemangat dulu Sudah semangat mas Semuanya tapi Tapi Bapak ingin kalian tetap nambah semangat Kawan klasik Nah gitu ya Nah Bapak ingin salah satu dari kalian bimbing Bersemangat bilang kayak gini Yang selainnya binyambut dengan Semangat kawan asis Siapa yang bisa bimbing? Suara yang keras Suara yang disini Adit Bapak bisa tolong ya Adit Sambil Bapak menyiapkan dulu infosnya So Sampai kerengeran kompak Kalau sudah kerengeran kompak berarti baru kita mulai Bapak ya Adit Beri semangat Bum semangat kawan asis Coba Bapak tes ya Karena ini ternyata bapak Menoperasikannya Bapak Suara Bapak Jangan suara Adit Perasaan mana nih Bersemangat Bum semangat kawan asis Adit harus lebih Bum semangat kawan asis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Adit sama Fahri Luar biasa Adit Adit Luar biasa Adit Luar biasa Luar biasa Sedikit malu-malu Tapi Bapak sangat yakin Tadi ini lebih Luar biasa Tapi ketika Bapak bilang Bapak sedikit malu-malu Tawa dulu Fahri juga luar biasa Hebat Adit hebat Terima kasih Hari ini memang Agak semangat Kita agak berbeda dari biasanya Karena biasanya Jam segini itu sudah pada ngantuk Tapi sekarang Udah kelihatannya Semangat gitu Terbukti dengan Terima kasih Baik Untuk kegiatan bimbingan Klasikal kali ini Kalian Tema bimbingan kita kali ini adalah Manajemen Waktu Manajemen apa? Waktu Tujuan dan bimbingan Klasikal kita kali ini adalah Bisa tunggu baca Menangkan bimbingan Klasikal kita kali ini Menangkan bimbingan Memang Memang Penaturan Waktu Sesuai dengan Tingkat Kepentingan Dan Kegentingan Untuk mengikuti Dan menangkutan Selaga Oke Berarti tema bimbingan kita kali ini Berkaitan dengan bimbingan pribadi Dan bimbingan Belajar kalian Bapak ulangi ya Karena barusan Banyak Banyak suara Jadi Bisi kaliannya Tidak bimbingan Dengan jalan Bapak ulangi Tujuan kegiatan Kali ini adalah Bapak ulangi Mampu membuat Bisa memahami Bisa juga menyadari Dan juga bisa melakukan sesuatu Sesuai dengan Apa yang diharapkan Dalam tujuan kegiatan ini Ada Selain tujuan umum Ada tujuan hukusnya Tujuan hukusnya Adalah Satu Tolong dibacakan Tujuan dikabungan Tujuan dikabungan Tujuan dikabungan Tujuan dikabungan Tujuan dikabungan Tujuan dikabungan Definisi manajemen itu Artinya Bisa mengartikan Manajemen waktu itu Seperti apa Dua Tujuan dikabungan Tujuan dikabungan Hal-hal berdasarkan Tujuan dikabungan 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 dari dasar pengaturan waktu iya betul nanti kita akan membagikan hal-hal itu dalam penting-penting kemudian dibuat kuaduannya nanti Bapak kasihkan nah itu tujuan bimbingan kita sekarang tujuan bimbingan kita sekarang ini dan Bapak sangat berat seperti biasanya kemudian sekarang kalian belum menulis biasanya kalau tujuan biasanya sering kalian tulis enggak? mumpung nggak kasih waktu belum menulis biasanya kalian tulis tujuannya oke, karena kalian tulis tujuannya ya Bapak akan membagikan jurnal bimbingan kita untuk kali ini Bapak akan sebagian jurnalnya tapi jurnalnya itu untuk mandiri ya untuk perorangan ketiga datang itu yang mereka mereka yang ada tumpah apa? Hai Bobi ada pupennya? Ada yang bersedia meminjamkan pupen kepada Bobi sepertinya Bobi tidak bawa pupen Oh bisa Cuk Bisa kita catat dan ada yang bisa kita dapatkan Ada yang tidak sih? Nanti saya akan ambil Yang sukses seperti itu Yang akan kita lakukan dalam kegiatan bimbingan klasikal kita kali ini adalah Bapak lewat dulu ya Kita yang akan kita lakukan dalam kegiatan bimbingan klasikal kita kali ini adalah ada beberapa Pertama Kita akan laksanakan Masih turis? Tau menangkan untuk melawan Sekarang kalau bisa dikatakan lagi bakal Oke yang akan kita lakukan dalam kegiatan kali ini Pertama adalah kita akan melakukan aktivitas brainstorming Brainstorming itu adalah curah pendapat Curah pendapat itu artinya Kalian B Bebas untuk menyampaikan apapun yang kalian perlu sampaikan dalam kegiatan kali ini Artinya Pak saya tidak mengerti Pak Saya belum paham Pak Itu maksudnya itu bukan Pak Saya boleh berpendapat gak? Silahkan sampaikan pendapat kalian Dan kalau dilihat ini Kalau dilihat kelas kejumah ini Kelas kelas anak-anak ini Pada sangat sering berpendapat Mudah-mudahan sekarang juga sama Yang kedua Kita akan Kalian akan mengamati Apa yang kalian amati Nanti akan diamati Baik bapak yang diamati Baik juga slide-nya Atau baik juga Nanti akan kita bagikan selanjutnya Yang ketiga Kalian akan menanya Usahkan kalian menanya Apa yang kalian tidak tahu Apa yang kalian Persepsi kalian tentang ini Gimana kalian tanyakan Ya ataukah Kalian akan berkumpul dengan kelompok Untuk berdiskusi ke kelompok Selanjutnya Kalian membuat laporan Atau mengembangkan dan menyertikan data hasil diskusi kalian Begitu aktivitas yang kita akan lakukan sekarang Hei bapak Sepertinya Melangunkan bapak Perhatikan ya bapak Ya kita akan lakukan seperti itu Dan kita akan lakukannya dalam kegiatan Apa namanya Kegiatan kemampok Ini Apa namanya Kemampok kalian Tolong ditulis dulu Ada seorang yang belum tertulis sepertinya Bisa kalian temukan siapa Bapak 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 Sambil ditulis Nama perempuannya Nama perempuannya Kalian anda Yang tidak bapak tuliskan adalah Yang belum bapak tuliskan adalah Yang belum bapak tuliskan adalah Nanda perempuan Tadi Bapak sudah kasih clue loh di awal-awal Yang Bapak belum tuliskan adalah Alia Fernanda Ini yang Bapak maksudkan adalah Nanda Sandia Karena barisannya laki-laki Oke Bapak masukkan dulu ya Alia Fernanda Bapak tulisnya disini berarti Alia Fernanda aja ya Atau Nanda yang itu Bapak ganti jadi Sandia Nah gitu Ini Bapak ganti jadi Sandia Ini kelompok kalian Dan nanti kalian harus menutup kelompok sesuai dengan ini Di kelas 7 seperti yang Bapak sampaikan tadi Di kelas 7 kalian bisa mengorganisasi kelompok Bikin kelompoknya dalam waktu 30 menit Dihitung waktu itu sama Bapak dihitung Satu dua kalian berhasil Dan sekarang nanti kadu Bapak akan beri waktu 2 menit Untuk membentuk kelompok dan meganya pun diatur sama Bapak Biar semuanya bisa melihat Oke Sebelum kita mulai Kita baca bahasa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Bareng-bareng dong Bumpak dong Kita ulangi deh Bismillahirrohmanirrohim Ya kita sudah baca bahasa bersama-sama Maka kita akan membentuk kelompok Nanti kelompoknya kira-kira seperti ini Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 Pengaturan seperti ini Dan yang ada aturan dalam kegiatan kita kali ini Aturan yang pertama adalah Satu Upayakan untuk bersemangat Aktif dan antusias Aktif itu kayak gimana? Aktif itu kalian boleh bertanya, boleh menjawab, boleh berpendapat dan lain sebagainya Yang kedua, tolong menghargai yang sedang berbicara Yang sedang berbicara kita lihat Perhatikan Lihat, dengarkan, dan perhatikan Dan nanti ketiga Ketika ada yang berpendapat Bukan bapak ya, bapak mengucap Ada murid yang berpendapat Kalian langsung Beri apresiasi, beri penghargaan Langsung Siapa yang biasanya Tasa ya Langsung bilang G-double-O-D-J-O-B Langsung kalian jawab dengan G-double-G-double-J-O-B Bagaimana itu kalian habis Selanjutnya Ketika ada yang mengobrol Nah, ketika ada yang mengobrol Kita tahan sejenak Kita lihatin orang yang mengobrolnya Hai, dadahin Gak usah pakai Kita dadahin Ketika ada yang ngobrol gitu ya Iya Biar, biar Dan kalau misalkan bapak Bapak melihat kalian ada yang mengobrol Tapi kalian tidak melihat Bapak akan langsung nyamperin Nah, itu pada dari bapak Itu pada dari bapak ya Ini yang di tengah Yang di tengah Oh, ini yang di tengah Bapak kira Bapak akan masuk kelas 8C 8C kan harus pakai Kursi di tengahnya Ini mah enggak Tengah dari sini malah Ini kursi yang tadi Yang ke meja Kalau 8C kan kayak gitu Oke Siap ya Kalau siap Kalau siap nih ya Langsung bawa kayak gitu Tantai dulu Tenang Kalau kalian sudah tahu ya Kalau siap Kalian punya waktu 2 menit Untuk merapikan seperti ini Bapak akan melihat Siapa yang duduknya sudah seperti ini Dan lain sebagainya Biar kalian nanti Sesuai dengan harapan bapak Seperti ini 2 menit Dimulai dari Belum Semangat Terlalu semangat Belum Belum 2 menit Waktu 2 menit Habis Ketika Apa ini Di barang ini Habis Ada warnanya 2 menit Dimulai dari Sekarang 2 menit Selamat menit selamat menikmati 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 Kira-kira kenapa maknanya gimana ini? Betul kan kata nana yang sampaikan Yang namanya juara kedua Mana juara kedua artinya? Mendari perak artinya juara kedua ya Pasti bareng sebenernya man Cuma pas dipoto dengan kamera cepat itu kan Dipoto strek Kakinya gimana? Satu mili detik Satu mili detik itu berarti satu per sepuluh detik Beda tangan doang gitu ya? Beda kaki doang di depan Beda kepala doang gitu Itu kayak gitu bisa Makanya ternyata waktu itu sangat penting Saking pentingnya Kita harus Mengharganya Memanfaatkan waktu Memanfaatkan waktu dengan betul-betul Terima kasih Gue jawab dua-duanya Nah maka dari itu Kita perlu Mengatur Memanfaatkan waktu kita Bapak akan menyampaikan dulu definisinya Definisi Menitipin waktu itu Atau memanfaatkan waktu itu Cara yang dapat kita lakukan Agar Menyeimbangkan waktu kita Untuk kegiatan belajar Bekerja Bermain Bersenang-senang Bersantai Beristirahat secara efektif Kita perlu Main Belum 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 Bapak akan bagikan nanti tugasnya Tugas kalian adalah pertama ini Kita akan membagi waktu dari penting Ini penting Dari penting dengan penting Apa saja yang penting itu Apa saja yang penting itu Waalaikumsalam 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 Kalau ada yang termasuk itu kita harus Waalaikumsalam Terima kasih Sehingga apapun yang terjadi Ketika ada yang masuk Kita tetap fokus Assalamualaikum Bapak-Alaikumsalam Kemudian balik lagi ke sini Penting Apa saja yang penting itu Jika secara pribadi Kalian menanggapnya berharga Mendukung misi, nilai-nilai Dan tujuan yang ingin diprioritaskan Penting itu kayak gitu Penting Apa yang menjadi itu sesuai dengan misi-misi Misi-misi kalian apa? Ranking 1 Ranking 1 di mana? Di sekolah Misi-misi kalian apa? Dapat nilai matematika Ranking 1 Ranking 1 di mana? Dengan segera Bapak sekarang kembalikan lagi ke kalian Contoh penting itu kayak gimana sih? Contoh penting Semangatnya kuras Gujo-gujo Semangat tuh Ada lagi? Yang penting? Iya Alia lagi Waktu tidak bisa diulang Contohnya yang gimana ya? Waktu tidak bisa diulang itu Keren jawabannya Benar Yang penting itu yang tidak bisa diulang lagi Belajar Penting ya Oke terima kasih Salsa tolong kembalikan Gila O-D-G-O-V Gujo-gujo Mulai Mulai ada loinya juga Mulai semangat nih Bapak Bapak cuman Bapak semangat nih Terima kasih Tambahkan aja gak apa-apa Ada lagi yang penting itu yang kayak gimana? Yang penting? Kayak gimana? Cukup dulu? Oke kalau cukup dulu Kira-kira yang penting itu yang kayak gimana sih? Yang harus segera gitu ya Bagi gimana ya Yang segera? Segera? Iya Salsa? Tugas masuk gak? Kira-kira masuk gak? Segera gak tugas? Iya Segera gitu ya Ada tugas yang harus segera juga Contohnya Oh iya Di tapaknya lalu Contohnya? Menolong orang Menolong orang? Ya bisa kan Yang kejelakaan Ada orang yang harus tiba Atau itu Privaluambok Itu penting atau segera? Kira-kira Penting juga Segera juga ya Terima kasih Hebat Semakin semangat Semakin senang nih Ada lagi yang genting kira-kira gimana nih? Genting kira-kira gimana ya? Ada lagi Segera cepat sholat gitu Segera cepat sholat Betul Itu termasuk yang genting Sama di siapin Goyak penyak Keren Keren Itu yang genting keren Oh nih Biasanya Bobi berpendapat Sekarang Gara-gara tadi Bapak di awal bilang Bobi Ini ya Berpendapat Biasanya Bobi berpendapat Biasanya rajin Ya Penting Dan penting itu Maksudnya seperti itu Segera Penting itu Harus Harus dihargai dengan benar-benar Jadi kita harus Melaksanakan yang penting dan yang genting Nah Bapak kan lebih contoh Dan konkretnya lagi Lebih ke umumnya lagi Lebih ke Bukan umum Lebih ke khususnya lagi Hal ini adalah hal-hal yang bisa jadi penting Dan tidak penting Ini hal-hal yang dalam hal ini Bisa genting Atau tidak genting Contoh Mengerjakan tugas matematika Untuk dikumpulkan hari Senin Genting Genting Senin apa? Tidak Penting 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 Kita selamatkan penting ya Karena nanti masih hari Senin Sekarang hari Selasa Berarti belum penting ya Eh belum genting ya Boon-boon Mengerjakan tugas sifal Untuk dikumpulkan hari Selasa Genting Berarti harus sudah selesai Maka dari itu harus genting Harus dikerjakan mulai dari kemarin Bermain game bersama teman-teman pada hari Minggu Penting Penting Tidak penting Penting sekali Ternyata ada Memang yang namanya game itu Ada yang bilang penting Ada yang bilang penting Tidak penting Ada yang penting Ada yang bilang penting Ada yang tidak penting Bahkan kata-kata penting sekali Maka dari itu kalian perlu mendiskusikan Harus disulisikan ya Sama teman-teman sekolah rumah buku ya Semuanya Mengulang pelajaran bahasa sudah Tidak penting Oke terima kasih dan lain sebagainya Bapak ingin kalian Membuat yang 16 kali ini Kalian diskusikan Dunia Mana yang penting Mana yang tidak penting Mana yang geting Mana yang tidak Genting Mana yang penting Mana yang tidak penting Mana yang geting Mana yang tidak geting Setelah itu kalian terompokkan Dalam nanti Kuadrannya Kuadrannya itu nanti Bapak sampaikan Nanti Bapak bagikan Dan setelah itu Kalian nanti tolong diurutkan Tapi nanti sesuai Yang menerjakannya sesuai Siap kalian menerjakannya Oke siap Baru kompok ini yang jawab Terima kasih Bapak akan bagikan dulu Kembaru kerjanya Nanti Bapak akan jelaskan Cara menerjakannya Kompok 1 Kompok 2 Kompok 3 Kompok 4 Ya udah Nah disini Kalian di lembar kerja ini Ada Ada penting dan penting Bapak sambil lihatkan kekuadran Nah Di kekuadran ini ada Gini ya benting ya Benar sama ya Ada juga tidak penting Betul ya Kemudian ada yang tidak penting Ada penting Tolong Masukkan yang ada di bawah ini Yang 16 ini Ke dalam keadaan tersebut Yang penting Benting mana Yang penting Tidak penting Yang mana Berarti disini Ini penting tidak penting ya Yang tidak penting Benting mana Yang tidak penting Tidak penting mana Kayak ini jadinya Nah Ini adalah penting dan genting Ini adalah penting tapi tidak Ini adalah tidak penting dan genting Ini adalah tidak penting dan tidak genting Bapak tanya lagi Bapak tanya lagi Bapak tanya lagi Genting itu apa? Segera Segera Penting itu? Berharga Berharga Betul Terima kasih Tidak penting itu adalah berharga Genting itu segera Berarti yang tidak penting itu adalah Tidak berharga Tidak penting itu adalah tidak segera Tidak segera Tidak sekalian Seperti itu Jadi untuk yang mengisi ini Kita punya yang nomor 2 nya Tuliskan di belakang Semua kegiatan diurutkan berdasarkan Prioritas kegiatan Prioritas kegiatan itu Seperti ini Hal yang berada dalam kolom penting Genting harus diutamakan Jadi nomor 1 Hal yang berada dalam kolom penting Tidak genting Perlu tidak dualkan Di situ tidak ada ya? Hal yang berada ya? Hal yang berada Nomor ter Akhir Kalian punya waktu Mengerjakan selama 10 menit? 10 menit? Waktu pengerjaan Ada yang mau diterima aduk? Cukup ya? Nanti gue lihat bapas Kalian bergering Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan Waktu pengerjaan kalian 10 menit Dimulai dari sekarang Dan kalau Sudah waktunya sudah habis Ininya menjadi berwarna Bapak Bapak Ya? Ini Asliwani tulis ke sini Betul? Diburutkan Sesuai dengan Mending-mendingnya Yang mana? Bapaknya yang suatu Ininya yang sempat Tapi Ini itu selesai dengan Yang Bapak Minta Tidak 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 Ada penting Dan ada yang Genting Ada yang penting Ada yang tidak Genting Nomornya Ditulis dong Sama itunya Sama kalimatnya Ditulis sama kalimatnya Yang waktu apa? Kau menit lagi Selah selesai Silahkan Oke Ini berarti Tinggal 7 menit lagi Semangat Tidak Seperti ini Kita Siap selamat menikmati 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 selamat menikmati